Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Arjano Crypto yuhuuu ha 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 wey apa kabar kalian hari ini semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish wey mantap banget oke lah gapapa walaupun bitcoin kemarin 50 ribu sekarang 49.800 tapi masih aman banget karena beberapa aset saya gak ada yang sangkut alhamdulillah kecuali si 4 ini dari 172 tinggal 121 juta berarti sekitar 51 juta berkurang ha 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 yang paling mantap adalah solana solana paling kencang diantara koin lain solana saya beli sekitar kurang lebih 2 bulan lalu harganya masih 300 ribu sekarang sudah 2 juta oke mantap banget sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua kami akan memberikan giveaway sebesar 4 ribu tron nah bagaimana caranya bang gampang banget kalian cukup subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Ardena Crypto nah disini nanti akan saya beritahu bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut oke pengumuman akan giveaway akan dilakukan pada bulan September ini jadi tunggu terus dan stay on terus di grup Ardena Crypto oke seperti biasa saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang cryptocurrency ke depannya koin masa depan ini ya India dilaporkan sedang mengerjakan cara baru untuk mengatur cryptocurrency pemerintah berencana untuk mendefinisikan cryptocurrency dalam rancangan undang-undang baru yang juga mengusulkan untuk mengelompokkan mata uang virtual berdasarkan kasus penggunaannya dan yes ini the next El Salvador India disini dia yang ngomong cryptocurrency akan diberlakukan sebagai aset atau komunitas untuk semua tujuan termasuk perpajakan dan sesuai kasus penggunaan pembayaran investasi dan utilitasnya mantap banget semoga saja beberapa negara lain segera menyusul seperti India, El Salvador kemungkinan negara Afrika dan sebagainya kita tunggu aja oke ini datang lagi dari klub sepak bola Italia atau rasa sesuatu kemarin yang juara Liga Italia yaitu adalah klub sepak bola Inter Milan juara pertama sepak bola Italia telah meneretanangi perjanjian kemitraan dengan perusahaan blockchain Gitaral Labs kolaborasi ini bertujuan untuk memberi pengguna aplikasi seluruh klub akses ke produk kripto dan memungkinkan Inter membuat koleksi digital untuk penggemar di seluruh dunia wey kerja sama ini senilai 100 juta USD wow banyak banget nih liat nih wow liat tuh bagaimana percepat-cepatnya perkembangan kripto karansi sudah mencapai ke sepak bola kemarin PSPP Endopen itu sebagai pembayarannya menggunakan Bitcoin jadi tim dan pemain sepak bolanya dibayar dengan menggunakan Bitcoin dan disitu dia mewajibkan agar mereka untuk mengholdnya sampai harganya mantap kemudian masuk di UFC kemudian masuk di NBA dan sekarang sepak bola sudah sudah banyak sekali yang cabang olahraga yang disponsori oleh Bitcoin atau kripto karansi lainnya oke mantap banget oke hari ini saya akan membahas koin ada yang ada di Indodark yang sudah saya beli berapa lama yang lalu lah ya nah ini dia Bitoren nah Bitoren ini saya beli ketika waktu itu harganya masih Rp19.18.22.24 sampai sekarang saya masih holdnya yang sangkut Bitoren adalah di Binance saya saya ketika waktu itu beli sampai harga Rp130.30 dan sampai sekarang belum kejemput ya karena harganya sekarang masih Rp68.00 oke gak apa-apa saya yakin ini yang punya Justin Sun termasuk Tron Wing dan sebagainya ini banyak banget dari koin dari Justin Trani semoga mereka naik semuanya ikut naik jadi saya harus punya dari koin dari Justin Stani koin Tron saya milik dari Rp763.00 sekarang sudah Rp1.400.000 oke masih aman banget di Binance saya banyak banget kalau untuk Tron dan itu juga sebagai hadiah buat giveaway oke ini ada informasi dari pendiri dari Tron dan komunitas Bitoren Tron dan Wing dan sebagainya ini ya sudah lama sejak saya menulis surat terbuka terakhir saya kepada komunitas sekarang saya ingin berbagi beberapa pemikiran saya tentang masa depan Tron protokol yang dibuat setelah pertimbangan dan evaluasi yang cermat terhadap masa depan industri blockchain setelah 3 tahun pengembangan dengan volume transfer harian lebih dari $10.00 wow dan total aset lebih dari $50.00 aktif Tron sekarang kami telah mencapai layan bisnis dan manfaat sosial yang serupa dengan Alipay dan PayPal dengan cara non-monofoli DAO dan terdesentralisasi yes ini udah kerjasama lagi nih ya ini komunitas Justin Stani luar biasa banget ini saya senang melihat Tron menangani 5 kali transaksi harian PayPal setelah menunjukkan potensi untuk menjadi lapisan dan pemukiman global bagi umat manusia di masa depan ini ada lebih seribat Tron yang protokol yang mengambil ini sementara itu Tron protokol akan segera meluncurkan BitTorrent Chain peneskalan layar 2 dan solusi lintas rantai dan bermigrasi Tron dan blockchain lain yang muncul ke layar 2 dan solusi lintas rantai oke rantai BitTorrent Chain ini akan mendukung dan kompatibel dengan Tron, Ethereum, dan Binance Smart Chain pengguna dapat mentransfer aset utama antara Tron, Ethereum, dan Binance Smart Chain segera BitTorrent Chain akan kompatibel dengan lebih banyak rantai publik memenuhi misi menghubungkan semua rantai nah jadi si BitTorrent telah meluncurkan namanya BitTorrent Chain jadi mendukung untuk dan kompatibel dari jaringan Tron, Ethereum, dan Binance Smart Chain wow mantap banget pemilihan perwakilan super akan dimulai pada Tron blockchain dimana semua orang dapat berpartisipasi dan BitTorrent memegang dapat memberikan suara mereka untuk mendapatkan imbalan taruhan pemilihan akan berhasil setelah batas atas tercapai dan BitTorrent Chain akan resmi dirilis pada tanggal 30 Oktober 2021 berarti sekitar sebulan setengah lagi lah ya apakah ini akan kembali harga BitTorrent sampai dengan 203 rupiah lagi atau 205 rupiah waktu itu ya bulan April atau bulan Mei itu atakah seperti itu kita tunggu aja makanya saya punya BitTorrent banyak dan Tron saya yakin ini proyek yang luar biasa pilih Justin Salam dia ini gengsian ya dia kan masih muda nih jadi gak mau nih koin dia dianggap gak bermanfaat dia pasti mempunyai terobosan-terobosan yang terbalur lah dari koin-koin miliknya tersebut oke saya dengan tulus menyambut partisipasi Anda masing-masing dari keduanya termasuk Tron dan BitTorrent Chain dan komunitas blockchain yang lebih luas bersama-sama mari kita ungkap bab brilian berikutnya dari Tron dan ruang blockchain secara keseluruhan oke mantap banget dipipin oleh BitTorrent dan dikembangkan bersama oleh Tron BitTorrent Chain sekarang diumumkan solusi pisekalan layar 2 dan lintas rantai bertujuan untuk memacahkan masalah lintas rantai dari Tron kemudian DeFi, NFT, dan DAP dan blockchain yang muncul oke jadi peluncurannya adalah pada tanggal 30 Oktober 2021 weiss nah ini dia mantap banget ini luar biasa nih ya BitTorrent Chain nah kita tunggu aja pada tanggal 30 Oktober 2021 apakah sebelumnya biasanya begini sih kalau yang biasanya yang sudah diagendakan itu belum tentu di hari itu itu langsung pump tapi biasanya sebelumnya bisa sesudahnya karena ini pengalaman saya dari si Dog Dog si Doge itu waktu itu ada acara Mei 8 Mei apa itu lah Saturday Night Live kemudian ketanya Kang Elon bakal ngomong Doge setelah itu harganya bakal naik taunya apa? pump itu sebelumnya taunya akhirnya banyak sangkut termasuk saya sendiri saya sangkut di Doge itu Rp9.800 sampai sekarang belum kesusul karena saya pikir banyak mempredisi bahwa mereka ini berharga doge sampai dengan 1 dolar mantap banget tapi apa akhirnya? yaudah sampai sekarang belum oke kalau kita lihat di trading view nah ini saya menggunakan T-Premium yang daily atau hariannya ini kelihatan sepertinya dia break out ini naik lagi sampai tembus sampai jebol di area waktu itu di area resisten dia adalah di 0,05018 dan sekarang ini adalah menjadi area support kuat dia ini kalau misalkan dia tembus ya kemungkinan bisa seorang lagi tapi kalau dia setelah dia sampai nggak nyampe support ini nggak menyentuh ini sampai dia membalik lagi atau membalikkan arahnya atau repersal semoga aja dia tembus di area support di sini di 0,0504 oke kita tunggu aja ini hampir sepertinya hampir waktu tanggal berapa ini ya sekitar 3 hari yang lalu tapi hampir tapi belum sentuh ya semoga aja dalam waktu dekat ini bakal kesentuh lagi oke mantap banget kalau kalau kita lihat di coin market cap nah di sini harga tertinggi dia itu ketika pada bulan April apa bulan Mei nih harganya itu ada 203 rupiah dan saat ini harganya 66 di antara 66 69 oke masih aman banget volume 24 jamnya 7,680 triliun mantap banget dan yang paling kencang sekarang adalah solana solana saya hanya memiliki berapa coin ya 2,5 coin kalau nggak salah solana itu masuk dalam 7 besar loh nah lihat nih luar biasa banget nih pencapaian solana ini kenapa gini loh penaikannya sangat drastis banget jadi sekitar sebulannya lalu apa sebulan setengah lalu lagi saya beli itu harga solana itu masih 300 ribu loh 300 atau 400 ribu nah di binan ada saya di binan nah di binan ini dan sedikit agak lemesnya saya belinya cuma sedikit loh nah ini saya cuma memiliki 2,5 solana dari modal 1.300.000 sampai 1.200.000 lah ya coin 400 kok nggak 300 satu coin ya sekarang jadi 2 juta per coinnya coba kalau saya punya 20 coin aja ya alhamdulillah banget tapi itulah udah rezeki dari Allah itu udah ngatur ya semuanya oke mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua ingat semuanya dari disclaimer on dan dior kenapa? karena pengendali keuangan adalah diri kalian sendiri selalu gunakan uang yang aman dan santai jadi apabila market dalam keadaan biris bulis dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santui terima kasih baaay selamat menikmati